Pemisah Presidium Gerakan Rakyat Jawa Barat deklarasikan gerakan rakyat kawal TPS di wilayah Kabupaten Bandung di kawasan Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu Sore. Gerakan rakyat kawal TPS ini guna mengantisipasi potensi-potensi kecurangan pada proses penjoblosan serta penghitungan suara di TPS 14 Februari 2024 mendatang. Puluhan relawan yang tergabung dalam gerakan rakyat Kabupaten Bandung mendeklarasikan gerakan rakyat kawal TPS di wilayah Kejamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu Petang, 4 Februari 2024. Gerakan rakyat kawal TPS ini dideklarasikan guna mengantisipasi potensi-potensi kecurangan sekaligus merekam bila terjadi penyimpangan pada proses penjoblosan serta penghitungan suara pilpres di TPS 14 Februari 2024 mendatang. Terima kasih. Jadi kebetulan hari ini hari yang sangat spesial kami dari gerakan rakyat Jawa Barat yang diinisiasi oleh Presidium Gerakan Rakyat Kabupaten Bandung bersepakat mendeklarasikan gerakan rakyat kawal TPS. Gerakan rakyat kawal TPS ini adalah wujud dari kepedulian masyarakat Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS. Jadi rakyat bersama-sama mengawal TPS, mengawal perhitungan, mengawal penjoblosan agar hasilnya benar-benar adil dan jujur. Tugas dari gerakan rakyat kawal TPS ini bukan hanya hadir di tempat pemungutan suara melainkan akan mengawal setiap tahapan proses pemilu dari mulai penjoblosan hingga rekapitulasi suara atau penghitungan surat suara agar berjalan secara transparan dan bebas dari manipulasi. Rezitya Prasaja, Bandung TV